Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua bagaimana kabar teman-teman semua Semoga selalu diberikan kelancaran dan rezeki yang berlimpah Amin amin ya robbal alamin Hari ini di pagi yang celah ini Mimin mengucapkan selamat datang kembali di channel Masurya Di mana channel ini akan membahas tentang info teknologi dan koin kripto Bagi teman-teman yang baru bergabung Silahkan tekan tombol like dan subscribe-nya Dikarenakan subscribe itu gratis Di kesempatan kali ini Mimin akan membahas tentang koin kripto Shiba Inu lagi Di mana koin ini selalu memberikan inovasi-inovasi Untuk terus berkembang di tengah gemburan ekonomi dunia yang tidak stabil Oke kita pertama mulai di koin market cap ya teman-teman semua Di mana di sini untuk trending Yang pertama masih dipegang oleh bitcoin, PP, dan Solana Di mana bitcoin dan Solana memerah Dan PP sendiri yang hijau dengan angka yang cukup fantastis Yaitu sebesar 18,42% Dan untuk kapasar itu masih tetap dipegang sama bitcoin dan ethereum Di mana teman-teman bisa melihat untuk kripto untuk hari ini Jam 10, tanggal 23 September Itu mengalami rata-rata penurunan ya merah ya teman-teman semua Walaupun untuk penurunannya tidak signifikan Masih di bawah 2% Bitcoin sendiri mengalami penurunan sebesar 1,1% Ethereum 0,89% Dan untuk Shiba Inu sendiri masih menempati peringkat ke-17 Dengan penurunannya sebesar 0,2% Dan naik turun ya 0,2 0,3 untuk saat ini Dan kita bisa melihat untuk Shiba Inu sendiri Teman-teman semua Ini dalam 7 hari terakhir ini masih di angka tertingginya 0,116 Dan untuk terendahnya 0,110 Di mana untuk hari ini Ini menempati di angka 0,113 Oke kita lanjut ke info selanjutnya Untuk berita pertama ini adalah Shibburn Memperkirakan Shibarium membutuhkan lebih dari 5 kuadraliun transaksi Untuk membakar sebesar 25.000 dolar Shiba Inu Disini dijelaskan bahwa Shibarium telah mengumpulkan sekitar 0,4 dolar token bond Untuk pembakaran Shiba Inu Dengan jaringan menargetkan bond senilai 25.000 dolar Dalam tweet baru-baru ini Shibburn pelacak luka bakar Shiba Inu Terkemuka memberikan wawasan tentang upaya yang sedang berlangsung Seputar kontribusi luka bakar Shibarium Terutama di bidang akumulasi bond Shibburn mengungkapkan bahwa perkiraan sebelumnya Untuk akumulasi token bond di Shibarium untuk pembakaran Shiba Cukup akurat menggunakan data biaya rata-rata Namun Shibburn mencatat perubahan signifikan ketika pelacaknya menghitung ulang blok dari minggu lalu Ini di titelnya Shibburn ya Selanjutnya ini Shibarium akumulasi token bond Menurut pelacak Shibburn 0,5 token bond telah terakumulasi di Shibarium Lompatan besar dari perkiraan sebelumnya sebesar 0,0008 Ini lompatannya memang cukup besar karena sudah menghilangkan 5 digit 0 ya teman-teman semua Khususnya angka tersebut mewakili jumlah bond yang dikumpulkan oleh blockchain Shibarium Dari transaksi yang berpotensi membakar Shiba Inu Shibburn menyebutkan bahwa transaksi sekitar 12 dan 13 September menunjukkan lonjakan biaya bahan bakar yang cukup besar Disebutkannya beberapa transaksi menghabiskan 60% hingga 70% dari total batas gas perharinya Ingat akumulasi bond saat ini berada di 0,5 senilai 0,4 dolar Halaman pelacakan menunjukkan bahwa Shibarium memerlukan 5,39 kuadralion transaksi untuk mencapai 25 ribu dolar di bond Dengan nilai 25 ribu dolar Shibarium akan membakar sebesar 3,4 miliar Shiba Inu Menariknya disini Shibarium memiliki jumlah transaksi harian sebanyak 42,59 ribu Jumlah ini tetap konstan Jaringan akan memerlukan sebesar 126,6 miliar hari untuk melakukan transaksi pembakaran pertamanya Itu berarti lebih dari 347 ribu tahun Metrik ini menunjukkan bahwa jaringan memerlukan lebih banyak adopsi agar dapat berkontribusi secara efektif terhadap pembakaran Tentu hari ini proyek-proyek dan inovasi-inovasi Shiba Inu sangat ditunggu Dikarenakan hal itu akan mempercepat dari pembakaran token Shib itu sendiri Namun Shibburn mengklarifikasi bahwa angka tersebut hanyalah perkiraan Selain itu disebutkan bahwa konfigurasi rata-rata untuk transaksi yang diperlukan mungkin tidak mengalami perubahan besar Jika biaya bahan bakar terus menunjukkan ketidak konsistenan Selain itu Shibburn menyoroti bahwa perhitungan pelacak mempertimbangkan semua transaksi dan sebagian besar dari transaksi tersebut menggunakan biaya bahan bakar yang lebih rendah Menurut Shibburn, biaya yang lebih rendah berkontribusi pada bertahannya perkiraan yang lebih tinggi sebelum Shibarium membakar Shiba Inu secara signifikan Perlu disebutkan bahwa perkiraan angka tersebut berdasarkan pada data dari 99,48% blok dari blockchain Shibarium Shibburn mencatat bahwa mereka telah mampu melacak jaringan Shibarium dengan lebih akurat mengingat Nord RPC yang baru-baru ini dikerahkan dari No Notice Sejauh ini pelacak Shibburn telah mengindeks 758.754 dari total 762.518 blok dengan nilainya diperbarui setiap data